Yang pertama, Ibu Putri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya. Dan saat ini, Putri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur JKI Jakarta, Ketua HIPMI. Dan saat ini, beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Bukti Gunati Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bang Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN. Dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Kolel Kaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PT. GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan. Dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lufi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.